hai 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 halo adik-adik di rumah ketemu lagi di joy ministry bersama kakak intan kak peron dan juga kak pria oke hari ini walaupun di rumah aja kita tetap harus semangat nih buat aku yang Tuhan bertemu jadi satu bertemu dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih buat hari ini Terima kasih kau mengumpulkan kami pada ibannya joy ministry sekarang kami yang memuji menyembah engkau Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Haludia Amin Oke jadi kita memuji Tuhan ya sekarang kita akan nanti lagu Oh sukacitaku dan Yesus pokok Oh sukacitaku bom 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 sejak cujung pare susku Oh sukacitaku bom 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 kutemukan jenis kutemukan Jum'u sama dia mengasihi aku bahkan mati bagiku suka ditaku ini penuh oh suka ditaku oh suka ditaku pom 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 sejak ku jumpa Yesus ku oh suka ditaku pom 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 ku temukan Juru zaman dia menyaksihi aku bahkan mati bagiku suka ditaku kini penuh kadernya aku berada pada Yesus alam yang hidup padanya aku berserah engkau sumber kehidupanku uh 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 oh oh suka ditaku pom 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 sejak ku jumpa Yesus ku oh suka ditaku pom 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 ku temukan Juru zaman dia dia mengasihi aku bahkan mati bagiku suka cintamu tinggi perlu padanya padanya aku berada pada Yesus alam yang hidupku padanya aku berserah aku berserah agak suar kehidupanku suar padanya padanya aku berserah pada Yesus alam yang hidup Bariknya aku berseran Aku sungguh ke kehidupanku Uh.. 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 uh-uh Ganti lagi ya Uh.. 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 uhuh Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal lagi dalamnya Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal lagi dalamnya Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal lagi dalamnya Pastilah kau akan berdua Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal lagi dalamnya Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal lagi dalamnya Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal lagi dalamnya Pastilah kau akan berdua Yesus Yesus cintaku, ku cintakan kau, kau cintanya Yesus cintaku, ku cintakan kau, kau cintanya Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal lagi dalamnya 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 Jangan kagian makan ya Itu buat kamu Nanti Mama begini lagi Mama pergi dulu ya Iya mama Tapi dia Ke arah donat yang ada di atas lejar Sepertinya Dia tertarik donat-donat itu Bin makan yuk Enggak ah, kamu dimarahin sama mama Gak apa-apa, buat satu Lagian mau buat lagi Hmm, takut Bin, mau enggak, enak lho Hmm Ambil satu, pak Enak kan? Iya, enak Lho, kenapa kalian makan donatnya Mama kan sudah besar Donatnya buat tamu Itu artinya kalian enggak taat lho Setiap ketidaktaatan Ada harga yang harus kalian bayar Seperti kisah Adam dan Hawa Habis ini Kalian dengerin ya Kerita tentang Adam dan Hawa Yang diusir dari Taman Eden Karena tidak taat Ya mama Oke, adik-adik Setelah kita semua puji Tuhan Sama-sama Yuk Semuanya kita mau Kita mau naikkan kuncian sama-sama Semuanya yang menggapu Di sini Yuk sama-sama kita fokus di depan Timan Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh subuh dan berlua lebat Yesus tolong padaku Ku ingin bertumbuh subuh dan berlua lebat Yesus tolong padaku Hari ini Adik-adik Berdoa sekali lagi sama Tuhan Kita mau nyanyi sekali sekali lagi Dan kita kakak alam Adik-adik Menyikirkan semuanya Dan kita mau fokus sama-sama Firmat Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh subuh dan berlua lebat Ku ingin bertumbuh subuh dan berlua lebat Yesus tolong padaku Ku ingin bertumbuh subuh dan berlua lebat Yesus tolong padaku Ku ingin bertumbuh subuh dan berlua lebat Yesus tolong padaku Yesus tolong padaku Yesus tolong padaku Yesus tolong padaku Terima kasih Bapak, kasih berikan kesempatan sampai hari ini untuk memuji dan menyebar nama-Mu. Kalau sudah kami akan mendengarkan sebagai dari firman-Mu, kira-kira Bapak obrol hati, Tuhan, kakak-kakak yang menyampaikan firman, obrol hati tanah hati kami supaya siap di tanah dengan firman-firman yang kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, Sisi, Agar, Ancak, Syukur, dan Nama Tuhan Yesus. Haleluya, Amin. Selamat teman-teman, adik-adik. Apa kabar semuanya? Nah, ketemu lagi dengan kami di Jualan Ministry Online Service. Nah, adik-adik, kami mau review sedikit tentang kemarin beberapa waktu yang lalu, Kak Ruk sudah cerita tentang nama-nama penciptaan. Nah, adik-adik mungkin sudah bikin workbook-nya. Nah, hari ini kami mau cerita tentang kejadian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, ada di kitab, ambil alkitab kalian, boleh minta mama atau papa bantu untuk buka alkitab. Di kejadian tiga. Nah, di situ diceritakan bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, masih ingat adik-adik nama pohon yang ada di tengah Taman Edel? Iya, benar. Namanya pohon pemetahuan baik dan benar. Tuhan sudah berfirman, tidak boleh memakan pohon yang ada di tengah. Semua Taman Edel yang ada di dalam Taman Edel boleh manusia makan, boleh ada bawah makan. Tetapi, satu pohon di tengah-tengah Taman Edel tidak boleh dimakan, tidak boleh disentuh. Tetapi, hari itu Hawa lalu jalan-jalan dan ketiknya makan buahnya. Hawa ketemu dengan si ular yang jahat. Ular itu meraju, apa sih Hawa? Untuk memakan buah itu. Nah, si Hawa rupanya jatuh hati dengan kata-kata si ular. Hawa-Hawa akhirnya ambil buah itu dan memakannya. Wah, buahnya enak. Kau katanya kalau makan buah itu bakal mati. Tetapi Hawa memakannya dan Hawa tidak mati. Nah, kemudian Hawa juga mengambil buah itu dan dibawahnya ke Adam. Dan akhirnya Adam ikut memakannya. Nah, nanti kalian bisa baca dengan detail lagi di Alkitab. Bagaimana kisahnya si Adam dan Hawa akhirnya memakan buah yang ada di tengah-tengah Taman Edel. Dan akhirnya Tuhan tahu dan Adam dan Hawa harus dipusir dari Taman Edel. Kalau tadi kalian lihat drama, Kela dan Bintang harus keluar, harus dimarahin salah mamahnya. Karena dia makan donat yang sebenarnya bukan punya mereka. Nah, setiap apapun yang kita lakukan, setiap ketidaktaapan yang kita lakukan, itu ada harga yang harus kita bayar. Kalau Adam dan Hawa, ia membayar dengan harus keluar dari Taman Edel. Nah, tapi hari ini kain tidak akan mengelamatankan di cerita itu. Kain mau cerita yang bagian-bagimana penyataan Tuhan. Ketika manusia Adam dan Hawa dimusir dari Taman Edel. Tuhan tetap masih manusia luar-luar. Tuhan janjikan penyataan. Nah, bahkan Tuhan punya rencana dalam hidup Adam dan Hawa. Adam dan Hawa yang menguasai bumi. Nah, adik-adik ada satu quotes yang ada di hati kami. Yang kami mau bacakan buat kalian. Nah, quotes ini bunyinya seperti ini. Setiap manusia diciptakan untuk sebuah tujuan. Jadi, hidup kami, hidup kalian, diciptakan Tuhan, itu bukan isai-isai luar. Bukan karena Tuhan tidak punya kerjaan. Tetapi, Tuhan punya tujuan. Nah, demikian juga dengan hidup adik-adik. Tuhan punya tujuan besar dalam hidup adik-adik semua di rumah. Nah, bagaimana sih kita bisa tahu tujuan hidup kita? Dengan cara hidupmu harus melakukan dengan Tuhan. Nanti Tuhan akan tuntun step by step dalam hidupmu. Seperti juga dengan KAI. KAI awalnya dulu tidak tahu tujuan hidup KAI. Tetapi, setelah KAI mulai dekat dengan Tuhan. KAI mengerti bahwa panggilan hidup KAI adalah di dunia anak-anak. Nah, hal itu KAI mengerti bahwa setiap manusia diciptakan untuk sebuah tujuan. Nah, KAI mau bacain akhir-akhir ayat di Alkitab di Masmur 139 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi, adik-adik ayat ini mengatakan bahwa Tuhan itu sudah melihat, sudah membentuk kita sebelum kita dibentuk. Jadi, Tuhan sudah tahu bakal jadi apa kita. Nah, adik-adik tugas KAI dan adik-adik adalah dekat dengan Tuhan. Adalah mencari Tuhan lebih lagi. Ya, bagaimana pergantarannya kita untuk mencari Tuhan lagi? Ambil atik Tuhan, membaca setiap hari. Berdoa. Kalau sudah wakunya nanti ibadah offline, kalian datang ke gereja. Oke, adik-adik sampai di sini dulu. Ingat. Ingat ayatnya Masmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ya, adik-adik ingat itu. Dan setiap hidupmu diciptakan untuk sebuah tujuan. Hidupmu diciptakan untuk sebuah tujuan. Yuk kita mau berdoa sama-sama. Bapak di surga, terima kasih untuk setiap perancangan yang luar biasa. Yang mencintai, yang sudah mencintai dalam hidup kami, Tuhan. Kami Tuhan, kami minta Tuhan, yang hati kami tetap melakukan dengan Engkau. Hati kami makin lari, makin mengerti setiap perancangan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap perancangan yang hajai dan luar biasa dalam hidup kami. Buat kami melihat seperti Engkau melihat dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini berkati setiap anak-anak yang dibadah online service, Tuhan. Mereka yang beribadah di rumah, Engkau berkati Tuhan dengan Acai Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Halo adik-adik, sampai disini dulu ya. Nah, jangan lupa selain like and subscribe, kalian juga kasih tau ke teman-teman kalian. Bisa teman sekolah, bisa teman-teman tetangga. Nah, teman bermain kalian kasih tau, ada Joel Ministry Online Service. Oke, sampai ketemu minggu depan. Goodbye, God bless you. Bye. 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 Bye.